selamat menikmati bulu berindu bisa didapatkan dari tanaman sejenis rumput yang sering ada di persawan dan sebagainya juga ada yang bilang dari bambu unik atau berdua, tapi juga ada yang mempercayainya bahwa pusaka satu ini didapatkan dari bulu gendruw atau dengan cara lewat penarikan-penarikan goib nah, benda ini termasuk unik karena benda ini jika dipanaskan atau jika berada di air, benda ini akan bergerak-gerak dengan sendirinya, coba dilihat dengan pelan-pelan, benda ini akan bergerak dengan sendirinya berarti ini ada kodamnya mas tidak semua yang bergerak sendiri itu berkodam atau mempunyai jin penunggu emang seperti ini, berarti ini asli mas, emang asli wong ini bendanya tidak terbuat dari plastik ini asli alam, berarti tidak semua bulu berindu itu berkodam iya, tidak semuanya berkodam tapi juga ada yang memiliki kodam tergantung dari mana pendapatkannya nah, jika kita lihat dari dekat seperti ini nah, bulu berindu ini dipercaya mempunyai kodam dan berkhasiat bisa memperlancar jodoh atau sebagai pemikat bisa juga disebut dengan pelet dengan dipadukan dengan minyak dan amalan-amalan tertentu terus penggunanya bagaimana mas penggunanya biasanya tinggal sebut nama target dioleskan ke alis atau cuma dipegang bayangkan wajah dan namanya tapi itu juga yang berkodam tapi yang saya bahas disini tentang keunikan benda ini atau pusaka ini nah, yang ini ada di jinnya enggak mas untuk pembahasan tentang goib nanti setelah semua benda yang ada di rumah di video satu persatu mungkin setelah itu akan saya berikan sedikit cara bagaimana cara mengetahui atau mengecek benda itu mempunyai jin atau tidak setidaknya setelah menonton video ini anda-anda semua jadi tahu bahwa benda-benda yang tua ataupun benda yang dianggap mistis itu tidak semuanya mempunyai jin penuh nah, sekarang coba kita masukkan ke dalam air bisa bergerak atau tidak kita coba dulu nah bergerak dengan sendiri tanpa ada bantuan alat apapun dan jangan terlalu penasaran ataupun menerka-nerka tentang merk mangkok ini dan cukup sekian semoga dapat bermanfaat kurang dan lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati